Sidang kasus gratifikasi dengan terdakwa mantan Bupati Cirebon Sunjaya kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung Kamis Siang. Sidang menghadirkan 6 saksi, salah satunya artis sekaligus politikus PDIP Perjuangan Niko Siahan dalam kesaksiannya. Niko mengatakan terdakwa telah memberikan sejumlah uang untuk DPD-PDIP sebelum terkena OTT. Sidang kasus gratifikasi dengan terdakwa mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Pada sidang kali ini, Jaksa KPK menghadirkan 6 orang saksi, diantaranya artis sekaligus politikus PDIP Juniko atau Niko Siahan. Dalam kesaksiannya, Niko mengatakan terdakwa Sunjaya telah memberikan uang sebesar Rp250 juta untuk DPD-PDIP sebagai sumbangan dari kader. Namun saat mengetahui Sunjaya terkena operasi tangkap tangan, uang tersebut tidak digunakan dan telah dikembalikan. Keterangan Niko ini tentunya semakin menyudutkan dan memberatkan Sunjaya. Tidak paham, kita tidak tanya itu uangnya dari mana. Mungkin mengkronologi seperti apa sih untuk yang acara Sumpah Kumbun itu sampai uang itu ada seperti apa kronologisnya? Saya hanya tahu bahwa dia sebagai kader menyumbang. Nah, kira-kira itu. Terus kita tidak tanya dari mana. Di Sumbang hari ini, besok kita anggap kita hanya menyimpan uangnya itu aja, kemudian dikembalikan. Sebelumnya Sunjaya terjerat pasal berlapis tentang tindak pindana korupsi. Lantaran telah menerima gratifikasi dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Sedang pun akan kembali digelar Rabu pekan depan dengan agenda saksi.